Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali masuk jepagan Brikade Al-Qasam saat terjadi bentrok sengit di Gaza. Kali ini Al-Qasam memasang jepagan di pintu masuk terowongan bawah tanah. Dikutip dari tribunews.com, peristiwa itu terjadi pada Kamis 6 Juni. Saya persenjata Hamas ini memasang jepagan di terowongan yang berada di dekat lingkungan Tal Surop. Ada pun wilayah itu berada di sebelah para trafa di jalur Gaza. Akibat jepagan tersebut, 5 tentara Israel dilaporkan tewas terkubur hidup-hidup. Dalam pernyataannya, Al-Qasam juga mengklaim menyerang markas divisi tentara Israel yang beroperasi di kota Grafa. Sayangnya serangan tersebut tak dijelaskan secara rinci oleh Brigade Al-Qasam. Sementara sejumlah serangan ini dilakukan sebagai balas dendam lantaran tentara IDF membunuh 3 warga Palestina. Serangan sionis itu terjadi saat 3 warga Palestina berusaha melintasi pagar perbatasan Gaza Israel di Timur Rafa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.